Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi Kelas 3 tema 2 Subtema 3 pembelajaran 6 Mengenai menyayangi tumbuhan Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui tugas anggota keluarga masing-masing Yang kedua membuat garis bilangan untuk menyelesaikan masalah penjumlahan Dan yang ketiga membuat daftar pertanyaan Benny tinggal bersama ayah dan ibunya Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore Benny senang memelihara tanaman Ia menyukai mangga Karena ia menanam mangga di belakang rumahnya Benny mulai menanam dari biji Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar Tinggi pohon itu sekitar 3 meter Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah Ayah Benny rajin bekerja Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Setelah Benny dan ayahnya berangkat Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian Setelah kalian membaca teks tadi, silakan kalian tulis Tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga Mulai dari ayah, ibu, dan Benny Benny anak rajin Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah Kita belajar bersama yuk Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini ya Panjang sehelai daun rambutan 8 cm Yang lainnya 8 cm Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Yang ketiga, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm Lani menemukan daun nangka yang panjangnya 5 cm Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Lani mengukur dua batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Yang kelima, panjang daun sirih 7 cm Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Silahkan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ya Perawatan Tanaman Mangga Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia Bentuk buah mangga bermacam-macam Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau ke kuning-kuningan Hingga orannya jika sudah masak Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun Pemeliharaannya cukup mudah Sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liat di sekitar pohon mangga Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot Karena terbawa air Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan keseluburan tanaman Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin Hal ini bertujuan agar produksi mangga jauh lebih baik Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pesticida dan insektisida pada tanaman Penyemprotan pesticida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau Sekarang coba kalian selesaikan teka-teki silang berikut ini berdasarkan teks bacaan ya Kalian tulis di buku kalian masing-masing dan perhatikan pertanyaan mendatar maupun menurun Tulislah sesuai dengan pertanyaan ya Setelah kalian membaca teks mengenai cara merawat tanaman Sekarang coba kalian pilih salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan arah sumber ya Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta yang paling penting berdoa setelah belajar Terima kasih sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa